Hai kekerasan terhadap remaja kembali lagi terjadi nulur di kota Jambi ini adoh terjadi kepada salah satu siswa SMP 17 kota Jambi nih katanya dia digembui kawan nyelur baru pertama masuk sekolah nih sudah digembuin nah dan melaporkan ke pihak kepolisian gimana informasi lebih lanjutnya kita pantau di pantauan Bang Jek Siswa SMP 17 kota Jambi berinisial A 12 tahun menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh kakak kelas sekolahnya sendiri hal ini terjadi di dalam area SMP 17 kota Jambi pada Senin 18 Juli 2022 kemarin saat hari pertama masuk sekolah Rati ibu dari A telah mengatakan bahwa akibat dari kejadian itu anaknya mengalami luka di bagian kaki setelah terjadi aksi perkelahian bahkan diakui Rati dirinya sempat melaporkan kejadian ini ke pihak polres Tajambi namun setelah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah pada selasa pagi bersama dinas pendidikan kota Jambi dan babingkan tipmas dirinya telah mencabut laporan tersebut terlebih keluarga anak-anak yang melakukan pemukulan terhadap A telah bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya diakui Rati alasan dirinya tidak melanjutkan proses hukum karena status pemukul anak tersebut masih dibawah umur ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi di SMP 17 tempat anaknya menuntut ilmu berarti tidak terima putusan ini ya Cukup sama akrama, gak ada lagi sama kawan-kawan akrama itu. Sementara itu, Kepala SMP 17 Kota Jambi, Bambang Hermanto menepis isu dugaan pengeroyokan tersebut, karena hal tersebut merupakan hanya perkelahian antar siswa. Ia mengatakan bahwa hari Senin kemarin merupakan hari pertama siswa-siswi melakukan kegiatan belajar setelah libur semester. Kejadian tersebut terjadi saat jeda setelah upacara bendera. Bambang menegaskan saat ini kejadian tersebut telah diselesaikan oleh pihak dinas dan sekolah, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke proses hukum. Itu berkawal dari Kepala MPH. Jadi, biar terhadap orang-orang yang sebegian, dia satu kelas. Mungkin ada kesalahpahaman dari situ, si Yosidi sama-sama emosi terjadi, hanya itu saja. Dan terjadilah terjadinya. Di Masanjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!